Ya, dukungan untuk tenaga medis yang berada di Garda paling depan menangani pasien corona terus mendapat bantuan salah satunya dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menyulap Hotel Grand Cepaka untuk dijadikan tempat peristirahatnya para tenaga medis yang berjuang menangani wabah corona tersebut. Perjuangan tenaga medis yang tak mengenal lelah dalam menangani pasien virus corona di Jakarta mendapatkan simpati dari sejumlah kalangan. Berbagai bantuan mengalir untuk kebutuhan tenaga medis, tak terkecuali dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebagai apresiasi buat tenaga medis, Anies menyulap Hotel Grand Cepaka Bisnis milik BUMD Pemprov DKI diubah menjadi tempat istirahat bagi tenaga medis yang tengah berjuang keras mengalahkan wabah COVID-19. Sejak dibuka pada kami sore, ratusan tenaga medis yang bekerja di RSUD Tarakan dan Pasar Minggu terus berdatangan. Tenaga medis yang terdiri dari dokter dan perawat akan menginap di hotel tersebut selama mereka berjuang menangani pasien corona yang terus bertambah jumlahnya. Sebanyak 220 kamar dengan kapasitas 414 tempat tidur telah disiapkan. Jadi untuk mereka, karena mereka sudah berjuang luar biasa, jadi kita siapkan yang pertama penginapan yang layak, kemudian juga makan pak, makannya free flow, dan juga setiap hari kamar mereka selalu disemprot dengan disinfektan, dan juga kita juga nanti ke depan akan siapkan counseling juga, jadi psikiater yang mungkin akan dapat membantu sekiranya ada problem dari tenaga medis tersebut. Selain mendapatkan penginapan yang sangat layak, para tenaga medis ini pun akan mendapatkan makanan berkizi tiga kali sehari. Rencananya, Pemprov DKI tak hanya menyediakan satu hotel saja, melainkan ada tiga hotel yang akan disediakan untuk tenaga medis. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Eka Rusmanda, Tri Julianti, iNews, melaporkan.